Video pelaku penculikan anak di Pekanbaru yang viral di media sosial dipastikan hoaks atau informasi bohong. Polisi memastikan video yang beredar tersebut merupakan pelaku jamret yang ditangkap warga. Diduga hendak melakukan aksi penculikan terhadap seorang balita, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat, diringkus warga. Sejumlah grup WhatsApp dan media sosial dihebohkan dengan video penculikan anak di wilayah Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Setelah ditelusuri petugas kepolisian Polsek Kota Tampan, ternyata video itu hoaks. Video tersebut merupakan pelaku jamret diamankan oleh warga pada selesai malam. Pelaku melakukan aksinya tak sendirian, melainkan bersama dua orang rekannya yang kini sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Kapolsek Tampan, Kompol Ikomang Aswatama pada Rabu mengatakan, pelaku mengaku sudah melakukan aksi jamret sebanyak 27 kali di lokasi berbeda. Saya ingin menjelaskan bahwa kejadian itu bukan penculikan anak, namun adalah kejadian penjamretan yang terjadi di Jalan Tampan Karya, Kecamatan Tua Madani. Di mana si pelaku berinisial A bersama dengan dua orang rekannya yang menggunakan sepeda motor dan menjalankan penjamretan terhadap seorang wanita yang menggunakan sepeda motor dan mengambil sebuah handphone milik korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Seorang pria di Kecamatan Karang Bahagia, Bekasi, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga lantaran diduga hendak menjelik seorang balita. Beruntung petugas kepolisian sektor Cikarang Utara langsung datang ke lokasi dan mengevakuasi terduga pelaku. Aksi dugan kecilikan anak itu bermula saat pria yang tak dikenal itu tiba-tiba menghantiri balita laki-laki yang sedang asik bermain ponsel di teras rumah. Pria itu pun kemudian berusaha menarik kaki sang anak. Beruntung ibu sang anak mengetahui aksinya. Pas saya masuk dia megang paha anak saya, saya masuk ngintip dari pintu, tiba-tiba anak saya sedikit-sedikit ditari, saya keluar. Bang, lo ngapain? Hingga Rabu, polisi belum bersedia memberikan keterangan terkait dugaan penculikan anak tersebut. Seorang perempuan yang diduga hendak menculik anak ini berhasil diamankan warga di tengah sawah desa Lamongan Arjasa, Situbondo, Jawa Timur Rabu Siang. Menghindari amukan masa, pelaku dibawa petugas Babinsa ke Mapolsek Arjasa. Saat kejadian pelaku ke Pergok menggendong bocah 3,5 tahun yang baru pulang sekolah TK di dalam toko ibunya. Saat hendak dibawa keluar toko, ibu korban mengetahuinya dan langsung teriak. Pelaku pun langsung melepas jaketnya dan lari ke arah persawahan. Warga yang mendengar teriakan minta tolong langsung mengejar hingga akhirnya menangkap pelaku. Dari tangan pelaku, warga mengamankan pisau dan jarum suntik serta kartu pelajar di dalam tasnya. Tim Liputan, CNN Indonesia